Shalom, saya Aristo, perwakilan tim KBU, mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 2020. Semoga Natal membawa damai bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, aku perwakilan dari tim Impresif mengucapkan selamat Natal, kiranya damai Tuhan beserta kita semua. Tuhan memberkati, jangan lupa jaga kesehatan ya. Musik Natal adalah tawa, kehangatan Natal adalah persahabatan, semangat Natal adalah cinta. Saya mewakili Komisi Dewasa GKI Kejayan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Selamat Natal. Shalom, kami dari Komisi Pemuda GKI Kejayan. Shalom semuanya, kami dari Komisi Pemuda GKI Kejayan. Shalom semuanya, kami dari Komisi Pemuda GKI Kejayan mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kami dari Komisi Pemuda GKI Kejayan mengucapkan selamat menyebut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya Natalan Tahun Baru ini bisa membawa sukacita yang besar bagi kita semua. Kiranya Natal ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bersama keluarga. Kiranya damai Natal senantiasa beserta kita. Selamat Hari Natal. Komisi Dewasa Muda GKI Kejayan mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati semua. Semoga damai Natal tahun ini membawa semangat pemulihan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ini dari Komisi Pemuda GKI Kejayan mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Hai saudaraku, tim leksionari mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat 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 menikmati 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 hai dunia gembira hai dunia gembiralah dan sambut rajamu hai dunia gembiralah dan sambut rajamu selamat menikmati di hatimu terimalah bersama bersyukur bersama bersyukur bersama-sama bersyukur bersama-sama bersyukur Yang luar biasa Kita pujikan baik-baik yang kedua Hai dunia Eluhkanlah Rajamu Padamu Hai bumi Dunung lembah Bersoraklah terus Bersoraklah terus Bersorak Bersoraklah Terus Ibu bapak dan saudari Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai Dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian Pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan yang dengan penuh kasih setia Memelihara umat dan ciptaannya Di dalam segala gonjangan kehidupan Amin 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai saudara dan saudari sekalian Dan menyertai saudara juga Nah sekarang saya mau mengajak adik-adik sekolah minggu Adik-adik remaja dan juga pemuda-pemudi yang terkasih Ayo dengan sepenuh hati kita menyanyi dan memuji kebesaran raja segala raja Tuhan kita Yesus Kristus Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja Sambalah dan pujuh adik-adik Sambalah dan pujuh adik-adik Sambalah dan pujuh adik-adik Raja segala raja Sambalah Sambalah dan pujuh adik-adik Sambalah dan pujuh adik-adik Sambalah dan pujuh adik-adik Raja segala raja Dialah raja Raja Dialah Tuhan Tuhan Namanya Yesus Siapa? Yesus Yesus Oh Dialah raja Namanya Yesus Siapa? Yesus 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 Oh Dialah raja Saudara tidak terasa bahwa Kita sudah memasuki penghujung tahun 2020 Yang kalau diingat-ingat lagi Di awal tahun Atau bulan ketiga Kita pasti pernah merasa Ini besok gimana ya Hidup itu terasa lebih menakutkan Dan meresahkan Karena kita melihat kondisi yang ada di hadapan kita Tapi puji dan syukur Kita masih bisa Sampai saat ini Berdiri disini Di tempat ini Di detik ini Dengan penuh keselamatan Kita bisa melewati semua proses ini Inilah bukti Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Mau senang Mau sedih Mau tolpan Badai bumi bergoncang Ia adalah Tuhan yang setia Kasihnya nyata Di sepanjang proses kehidupan kita Dan mari percaya dengan segenap hati Ia selamanya akan menjaga kita Sungguh nyata Seinggahnya pelangi Secerahnya mentari Namun kau yang terindah Haya kau yang termegang Walau badai menghadap Dan bumi pun bergoncang Namun kau kan setia Menjagaku selamanya Semuanya tak kasihmu Di sepanjang hidupku Dengan daramu Kau kebus dosaku Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Segenap hatiku Hanyalah untukmu Walau badai menghadap Dan bumi bergoncang Tetap ingat Ia Tuhan yang setia Menjaga kita selamanya Kita pujikan Dari baiknya yang kedua Walau badai menghadap Dan bumi pun bergoncang Namun kau kan setia Namun kau kan setia Menjagaku selamanya Sungguh nyata kasihmu Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Kenap hatiku Hanyalah untukmu Ini kami Bapak Kami mau menyerahkan Segenap hati kami Puji syukur yang luar biasa Karena engkau Alah yang setia Menjaga kami Dalam segala proses Kehidupan kami Kami percaya Engkau akan tetap Memegang tangan kami Menjaga kami Bahkan dosa kami pun Kau tebus Bapak Sungguh nyata kasihmu Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Dengan darahmu Kau tebus dosaku Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Segenap hatiku Hanyalah untukmu Sungguh nyata Sungguh nyata kasihmu Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Segenap hatiku Hanyalah untukmu Segenap hatiku Segenap hatiku Hanyalah untukmu 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 Kami memperjuangkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia, Pasal 4, Ayat 4-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taklu kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang taklu kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abah, Ya Bapak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Halo Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat, serta memiliki semangat, sukacita, dan pengharapan menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Bagaimana sukacita Natal, semangat Natal masih ada dalam kehidupan kita? Baru dua hari yang lalu loh, wah sampai ini salah-salah terus. Baru dua hari yang lalu, Natal yang cukup spesial. Karena Natal di tengah pandemi. Natal yang mungkin sederhana, nggak seperti biasanya. Tapi harapannya maknanya kan, bahkan mungkin lebih dalam kita hayati. Nah maka, minggu ini kita akan merenungkan tema, Aku telah melihat Allah. Fokus bacaan kita yang akan kita renungkan bersama adalah Dari Galatia pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan juga anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kita akan merenungkan tema ini dengan, saya mau tanya dulu ya. Ada yang pernah ketemu dengan Tuhan? Bukan fotonya, tapi ketemu Tuhan langsung. Entah dalam mimpi, entah ketika di mana ketemu penampakan Tuhan, entah di langit. Pernah ketemu? Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak semua, Langsung mengatakan atau menyanggah dalam batinnya, Gimana nih pendeta ini? Kan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ngapain juga dicari? Wong kehidupan kita senantiasa direnggu oleh Tuhan. Tidak ada bagian dari semesta ini yang lepas dari kuasa Tuhan. Apalagi di belakang mimbarnya GKI Gejayan ini kan sekarang ada gambarnya Tuhan Yesus sedang memeluk bumi dengan tulisan, Tuhan di antara kita. Ini berarti pertanyaannya ini agak nyambung ini dengan keyakinan kita. Ini pendeta mana tau? Sampai belum kenalan ya. Saya Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis GKI Gejayan. Tapi kemudian saya mau tanya, pernahkah kita melihat Tuhan, kita menjawab, Tuhan gak bisa dicari bos, gak bisa dicari guys, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita akan menjawab seperti itu. Nah ketika tema hari ini yang diberikan oleh Majelis GKI Gejayan adalah Aku telah melihat Allah, Dugaan saya yang diinginkan adalah aku telah melihat Allah itu artinya kita diminta untuk bisa melihat kehendak Tuhan. Maka yang pertama yang patut kita renungkan bersama, melihat Allah berarti melihat kehendak Allah di dalam kehidupan. Tuhan memang ada, maha ada, tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa menyertai kita, tidak ada bagian dari semesta ini yang lepas dari kuasa Tuhan. Bahkan ketika kita sedang berpikir tentang Tuhan, menganalisa, berteologi tentang Tuhan, kita pun selalu direnku Tuhan, itu betul. Maka juga tulisan di belakang Mimbar GKI Gejayan juga sangat betul. God is among us. Maka yang mau direnungkan adalah kita perlu melihat Allah, dengan cara melihat kehendaknya. Dan persis disitulah persoalannya. Karena ketika kita mencoba untuk mencari kehendak Allah, menemukan kehendak Allah, yang pertama-tama kita jumpai, yang segera kita jumpai justru adalah kehendak kita sendiri. Nah bisakah kita manusia ini ketika mau mengetahui kehendak Allah, dia bisa mencari kehendak Allah itu di tengah kuatnya, dorongan dan daya kehendaknya sendiri. Maka yang pertama sekali lagi, kita perlu melihat, mencari tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah mencari Allah, Allah sudah merengkuh kita, tapi yang menjadi PR kita, apakah kita bisa melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita, termasuk dalam pandemi saat ini, termasuk dalam setiap krisis kehidupan yang kita jalani. Nah di tengah pandemi ini apakah kita masih suka bertanya, apakah kehendak Tuhan dalam kondisi kehidupan yang terjadi sekarang ini. Misalnya dalam sebuah lagu yang wakti awal-awal pandemi sudah cukup viral gitu ya, lagu dari Hindra Kumbara, ayo bisa nyanyi bersama, lagu Hindra Kumbara judulnya Tino Liani. Huf, pakai huf belakangnya. Nah kalau kemudian sekarang ini awal-awal pandemi, banyak pernikahan yang tertunda, lalu kemudian sekarang ini pernikahan di era nyuruh normal bisa digelar, dilakukan dengan protokol kesehatan. Apakah kemudian kita juga merenungkan, kenapa pernikahan sampai ditunda? Waktu penundaan itu apakah para pasangan ini merenungkan apa sih kehendak Tuhan? Lalu ketika pernikahan akhirnya bisa dijalankan dengan protokol ketat, apakah kita sadar bahwa yang penting memang adalah cinta itu sendiri, yang selama ini dianggap cinta tidak penting. Nah makan lo cintamu kalau hanya ngurus cinta. Lalu kemudian sekarang ini ketika kita melihat kisah-kisah di mana suami istri yang kena COVID, di ruang isolasi, hanya dua orang anak-anaknya yang gak boleh nungguin, yang satu mau meninggal, mengalami sakaratul maudan, yang ada di situ hanyalah suaminya atau istrinya. Apakah kita bisa kembali merenungkan dan tergerak untuk melihat bahwa yang penting memang adalah cinta itu sendiri. Ketika segala sesuatu ada mungkin cinta disingkirkan, tapi ketika segala sesuatu tidak ada, bukankah cinta itu yang paling utama dan dia yang bertahan paling akhir. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tampaknya penting bagi kita untuk kembali melihat kehendak Allah dalam kehidupan ini, termasuk di tengah pandemi ini. Kalau kemudian sekarang kita terkondisi lebih sering ketemu dengan keluarga kita, apakah cinta, kasih kerukunan juga hadir di tengah keluarga kita? Apakah kita justru lebih sering bertengkar, karena sering ketemu lalu terjadi konflik? Lalu di awal-awal pandemi juga kita diajak untuk mengembangkan solidaritas antara sama manusia. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup? Nah apakah memang betul itu? Sekarang ini juga masih kita bersolidaritas terhadap orang-orang yang membutuhkan atau tidak. Karena Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam, disitu dikatakan bahwa Allah menyuruh roh anaknya, yaitu roh Kristus, hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Kristus, sehingga oleh roh itu kita bisa berseru ya Abba, ya Bapak. Nah apakah kemudian kita memberi ruang terhadap roh Kristus itu berkarya, menguasai hidup kita, sehingga yang kita utamakan adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri? Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti dikaruniai roh Kristus, tapi apakah roh Kristus diizinkan berkuasa sehingga yang terjadi dalam kehidupannya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Roh Kristus hanya melayani satu kepentingan, yaitu kepentingan Allah, bukan kepentingan siapapun, termasuk bukan kepentingan kita sendiri. Bahkan kita mengalami bukan bahwa roh Kristus justru menegur kita, kalau misalnya kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu akan terjadi kalau roh Kristus diberi ruang. Kalau tidak, ya kita akan menekankan kepentingan kita sendiri, ego kita sendiri, kehendak kita sendiri, dan bahkan yang lebih parah kita bisa merasa bahwa keinginan kita sendiri, harapan kita sendiri, kehendak kita sendiri adalah kehendak Tuhan. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat Allah dengan cara melihat kehendaknya. Tanyalah pada dirimu sendiri, kira-kira apa ya kehendak Tuhan atas kehidupan yang terjadi ini? Kira-kira apa kehendak Tuhan atas persoalan yang aku hadapi ini? Itu yang pertama Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, saudara, saudari, serta anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah kita melihat kehendak Allah, maka mari kita melakukan kehendak Allah itu di dalam kebebasan dan bukan keterpaksaan. Mungkin agak sedikit melenceng ya, artinya tidak disebutkan dalam salah satu bacaan pada hari ini. Tetapi saya melihat hal yang menarik ketika Tuhan Yesus meringkas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ke dalam apa yang disebut dengan hukum kasih yang populer di gereja-gereja, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, dua hukum itu. Menurut saya itu cukup bisa membantu kita untuk merenungkan teks kita pada hari ini. Menurut saya Allah ingin membentuk manusia-manusia dengan karakter-karakter Kristus yang dia melakukan segala macam hal yang baik, yang benar, karena hal itu memang baik dan benar. Bukan karena terpaksa, bukan karena ketakutan ataupun di bawah ancaman melakukan hukum-hukum keagamaan sebagaimana yang sering terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Nah maka kemudian ketika kita tadi sudah berjuang untuk melihat apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita termasuk dalam krisis, termasuk dalam pandemi ini, maka mari melakukan kehendak Tuhan itu dengan kebebasan, dengan tanggung jawab dan bukan dengan terpaksa. Di Galatia pasal 4 ayat yang ketujuh tadi, ketika roh Kristus yang tadi sudah diutus ke dalam hati kita oleh Allah karena kita percaya kepadanya, maka roh itu akan membuat kita menjadi seorang yang bersikap seperti anak, yaitu anak Allah, bukan seperti hamba. Maksudnya adalah kita bisa melihat perbedaan antara seorang anak dengan seorang hamba dalam menaati dan melakukan kehendak Tuhan-Nya dan orang Tuhan-Nya. Seorang hamba bisa saja dia melakukan perintah kehendak dari Tuhan-Nya tetapi didasari oleh ketakutan. Didasari oleh mungkin juga merasa terancam atau ketakutan nanti akan diusir dari rumah Tuhan-Nya itu. Tetapi seorang anak, seorang anak ini biasanya dia punya hak istimewa daripada hamba gitu lah. Seorang anak ini bisa saja melawan kehendak orang tuanya. Ya seperti misalnya yang diceritakan tentang si anak sulung dan anak bungsu itu. Bisa saja kemudian si anak bungsu ini kemudian pergi meninggalkan orang tuanya. Namun ketika seorang anak yang sebenarnya dia punya ruang untuk melawan orang tuanya tetap memilih dengan sadar tanpa terpaksa. Memilih dengan sadar untuk menaati orang tuanya karena sadar bahwa menaati orang tuanya itu baik. Maka disitu kualitas ketaatannya justru lebih baik daripada ketaatan seorang hamba yang melakukan kehendak tuanya karena terpaksa. Maka kita perlu kemudian melakukan kehendak Allah yang kita yakini baik itu juga dengan kebebasan dalam ruang yang bebas. Maka ketika seluruh hukum Taurat dan kita para nabi yang berisi daftar peraturan, daftar perintah dan larangan itu diringkas disarikan oleh Kristus ke dalam sebuah perintah yaitu dua perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu mau bentuk karakter manusia. Sebelum seorang bertindak dia enggak bertanya ini hukumnya apa, ini melanggar perintah Tuhan atau enggak. Malah ini justru mendekati larangannya atau enggak. Tapi harus bertanya, kira-kira dengan saya melakukan ini itu mengasihi Allah atau tidak, mengasihi sesama atau tidak. Dan dengan demikian yang terjadi adalah mentalitas seorang anak yang melakukan kehendak Allah bukan dengan terpaksa tapi dalam kebebasan dan itu kualitasnya lebih sip menurut saya. Oleh karena itu kita juga perlu memeriksa kembali apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Sudahkah semua dengan kebebasan atau masih dalam keterpaksaan? Sudahkah semua dengan tanggung jawab atau masih dalam hal yang terpaksa? Oleh karena itu di tengah pandemi ini kita patut belajar. Kalau kemudian sekarang ini kita terkondisi bersama-sama dengan keluarga, mungkin awalnya kaget lalu terpaksa, maka setelah kita hidup di era new normal, mungkin nanti juga pas ke pandemi setelah vaksin ditemukan, kita juga perlu untuk melihat bahwa kehidupan berkeluarga itu memang baik. Dan aku memang perlu memperhatikan keluarga, kira-kira begitulah. Atau kita sekarang ini yang beribadah secara online ya? Kita dibebaskan tuh, dibebaskan untuk beribadah secara online. Ya bisa pilih channel ibadah manapun begitu. Jamnya jam berapa ya bebas gitu. Kalau dulu kan diatur jam sekian, jam sekian. Sekarang ya mau ibadah jam berapa pun tinggal buka laptop, tinggal buka HP. Kita juga nggak diawasi tuh mau ibadah dengan pakaian tertip, atau mau ibadah masih bangun tidur, nggak mandi juga nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita tetap menghayati bahwa panggilan beribadah dari Tuhan, kita lakukan dengan tertip, dengan teratur, maka kualitas ketaatannya itu juga menjadi kualitas ketaatan yang semakin baik. Nah kalau misalnya kita sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, juga tetap melakukan tugas tanggung jawab kita dan tidak menjadikan pandemi sebagai alasan untuk tidak melayani, itu kan juga menjadi sesuatu yang menghasilkan sebuah kualitas kebaikan, kualitas pelayanan yang baik juga. Kemudian sekarang di tengah pandemi ini orang juga banyak yang mungkin merasa bergantung kepada Tuhan. Karena banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mungkin tidak hanya banting seter, tapi juga banting dashboard misalnya. Artinya berganti pekerjaan yang 180 derajat dari pekerjaan sebelumnya. Nah kalau kemudian sekarang sudah dapat pekerjaan, atau pekerjaannya dipulihkan, kehidupannya dipulihkan, lalu kita tetap merasa bergantung pada Tuhan. Itu artinya sesuatu yang baik menurut saya. Nah artinya ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau yang pertama tadi kita sudah melihat Allah dengan cara melihat kehendaknya, karena Allah tidak bisa kita lihat secara langsung, yang perlu dilihat adalah kehendaknya, maka ketika kehendaknya sudah ditemukan, termasuk di tengah pandemi ini, mari kita kerjakan dalam kebebasan, bukan dalam keterpaksaan. Hal-hal yang selama ini mungkin mengkondisikan kita, di rumah terus harus memperhatikan keluarga mungkin terpaksa, sekarang sadarilah dengan bebas, dengan yakin, dan sadar betul bahwa aku harus memperhatikan keluarga ku. Solidaritas di antara manusia mungkin waktu itu diajak pakai masker aja, susah mungkin, jaga jarak aja, susah mungkin. Tapi sekarang kita diajak untuk peduli terhadap yang lain, juga diajak untuk peduli terhadap kehidupan orang lain. Nah biarlah itu kita lakukan dengan spirit kebebasan. Nah disitulah sesuai dengan pemerintahan Galatia, kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat sebagai anak Allah, bukan lagi sebagai hamba yang melakukan hal yang baik karena takut, karena motivasi-motivasi tertentu, tapi sebagai seorang anak yang walaupun bisa melawan, walaupun bisa membangkang, tapi memilih untuk taat dan setia, melakukan kehendak Allah Bapak yang di surga. Maka lihatlah Allah di dalam kehendaknya, dan melakukan kehendaknya di dalam kebebasan, dalam kesadaran penuh, dalam tanggung jawab yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapak, Saudari Saudara, serta anak-anak sekalian, mari kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau memperkenankan kami, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firmanmu, maka biarlah kami sungguh mampu melihat Engkau, melihat kehadiranmu, dengan cara melihat kehendakmu dalam kehidupan kami. Seperti apapun yang terjadi termasuk dalam pandemi dan krisis sekarang ini. Dan biarlah kami memiliki sikap mentalitas seperti seorang anak, yang walaupun memiliki ruang, kemungkinan untuk membantah, kemungkinan dan ruang untuk membangkang, tetapi kami memilih untuk setia dan taat melakukan kehendakmu. Ya Allah, bimbinglah kami dengan kuasa roh kudusmu untuk mampu melihat kehendakmu dalam kehidupan kami dan melakukan kehendakmu itu dengan kebebasan kami sebagai anak-anakmu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Terkasih Kita merespon firman Tuhan dengan kembali bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 280 Aku Percaya Aku Percaya Alah yang kekal Yang oleh sabda Kita kenal Bapak pencipta Alam semesta Yang mengasihi Manusia Aku Percaya Putra Tunggangnya Yang disalibkan Di Golgota Yang dari kubur Bangkit dan menang Naik ke sorga Dalam terang Aku Percaya Aku Percaya Pada roh kudus Yang mendiami Kita terus Aku Percaya Gereja yang esah Ku jadi suci Di dalamnya Ibu bapak dan saudari-saudara Serta anak-anak semua Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mari sekarang ini kita berdoa Mengaturkan segala pergumulan kita Kepada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Kami mengucap syukur ya Allah Karena engkau memberikan firmanmu kepada kami Sehingga kami diingatkan Untuk mengutamakan kehendakmu Dalam kehidupan kami Kami boleh melihatmu Dengan melihat kehendakmu Dan biarlah kami melakukan kehendakmu Dengan penuh kebebasan Bapak yang di surga kami sekarang ini Bersatu hati Berdoa baik kehidupan kami Di tengah pandemi ini Kami berdoa untuk para medis Para pendukung medis Tenaga non medis Dan siapapun yang Bekerja di pusat-pusat kesehatan Berkatilah mereka Lindungilah mereka Berikan pengharapan dan kekuatan Untuk mereka Dan biarlah mereka tetap bersemangat Untuk menjadi alatmu Merawat dan memulihkan kehidupan ini Kiranya Tuhan memberkati Pemerintah dan masyarakat Serta kami semua Dalam kami turut serta Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Kiranya Tuhan memberkati kami semua Dalam pekerjaan kami Biarlah di tengah Krisis yang Terjadi di berbagai macam tempat Krisis multi-dimensi Yang kami alami Baik langsung maupun tak langsung ini Kami tetap bisa bertahan hidup bersama Dan kami boleh mengembangkan solidaritas Di antara manusia Kami juga berdoa untuk kehidupan kami Di tengah keluarga Kiranya di tengah pandemi ini Kami semakin direkatkan oleh cinta kasih Tuhan Kami semakin merasakan kasih Kesetiaan dan kemurahanmu Di dalam keluarga kami masing-masing Bapak yang di surga Biarlah pandemi ini Mengajarkan kami Untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan Dan menghidupi kehendakmu Yang paling nyata Paling hakiki Tentang cinta, kasih, dan damai sejahtera Di dalam kehidupan kami Kiranya Tuhan menjamah Memberkati setiap saudara-saudara kami Yang masih berjuang di rumah sakit Untuk bisa pulih dari virus ini Kuatkanlah mereka Saudara-saudari kami Yang ditinggalkan anggota keluarganya Karena virus ini Kiranya kau menghibur dan menguatkan mereka Kiranya Tuhan juga memberkati Persekutuan kami GKI Gejayan Walaupun kami Bersekutu dengan keterbatasan Maupun dengan sarana virtual dan daring Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Sehingga kasih kerukunan Cinta tetap ada Di dalam persekutuan kami Kami berdoa juga Untuk kehidupan masyarakat kami Yang bersama-sama berjuang Di tengah pandemi ini Biarlah kami senantiasa Boleh merasakan kasihmu Dalam setiap hal yang kami kerjakan Ya Allah biarlah pandemi ini Mengajarkan kami Untuk menjadi manusia-manusia Yang melakukan kehendakmu Di dalam kehidupan kami Ya Bapak Kami sekarang ini juga datang kepadamu Kami mengaturkan pergumulan Dan juga permohonan kami Yang kami naikkan kepadamu Dalam hati kami masing-masing Demikian ya Allah Doa syukur dan permohonan kami Kami naikkan kepadamu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Begitu luar biasa Hidup Sebagai anugerah Dari Tuhan Saat ini kiranya Hidup kita Dan mata uang yang kita kumpulkan Akan menjadi persembahan Yang berkenan Di hadapan Tuhan Ayat yang mendasari persembahan Dari 2 Korintus Pasal 9 Ayat 6 Sampai dengan 7 Camkanlah ini Yang terbaik Yang terbaik untuk Tuhan Alam Raya Berkumanda Alam Raya Berkumanda Dari Gunung In excelsis Deo Hai Gembala Hai Gembala karena apa Sambutan ini Yang terbaik untuk Tuhan yang terbaik Yang terbaik In excelsis Deo Glória Glória In excelsis Deo Glória In excelsis Deo Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita satu hati Untuk menaikan doa Persembahan kita Mari kita berdoa Bapak di surga Sungguh tak henti-hentinya Kami bersyukur kehadiratmu Begitu luar biasa Kasih dan penyertaan Tuhan Anugerah yang melimpah Senantiasa memberkati kami Di sepanjang kehidupan kami Yang sudah kami lewati Di dalam situasi pandemi Yang belum berhenti Tapi kasih Tuhan Tetap nyata Buat kami Bahkan ketika kami Hendak mengakhiri Hidup di tahun 2020 ini Tuhan Kami boleh bersyukur Melalui ibadah Pada saat ini Memuji dan memuliakan Nama Tuhan Saat ini ya Bapak Kami ungkapkan syukur kami Dalam persembahan Yang sudah kami kumpulkan Kami menyerahkan Kedalam tangan kasihmu Persembahan kami Kuduskan dan layakkan Sehingga kami boleh Mempergunakan Untuk pelayanan Di gerejamu Di sini Berkati kami Yang bertugas Untuk mengelola Persembahan ini Kiranya kami Boleh mengelola Dengan penuh tanggung jawab Dan takut Akan Tuhan Dan Pakailah hidup kami Kehidupan kami Sebagai persembahan Yang harum dan benar Di hadapan Tuhan Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa Amin Firman telah kita terima Saudara Mari kita kembali Dalam rutinitas Kehidupan kita Dengan penuh Pengharapan yang baru Kita menerima Sukacita Dan mari Kita juga Membagikan Sukacita ini Mari terus Menyiarkan damai Sejahtera Dan kasih yang sempurna Dari Allah Bapak kita Yang hadir Dalam diri Tuhan Yesus Yang telah lahir Bagi keselamatan dunia ini Kita akan mengakhiri Ibadah kita Dan bersiap menerima berkatnya Kita pujikan Hai siarkan di gunung Di bukit dan dimana jua Hai siarkan di gunung Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Di waktu penggambahan Menjaga dombanya Terpancar dari langit Cahaya mulia Hai siarkan di gunung Di bukit dan dimana jua Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Hai siarkan di gunung Di bukit dan dimana jua Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Terbering di pelungan Yang gila dan rendah Sampai menerima Sampai menerima Selama dunia Hai siarkan di gunung Di bukit dan dimana jua Hai siarkan di gunung Lahirnya almasi Semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing Dan menjadi garam serta terang dunia Dan terimalah berkat Tuhan Agar kita dimampukan untuk melakukan firmannya Terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Memberimu damai sejahtera Memampukanmu untuk melihat Allah Dalam kehendaknya Dan melakukan kehendaknya Dengan penuh kebebasan Sekarang ini Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alleluia, 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 Amin Alleluia, Alleluia, Amin Alleluia, Alleluia, Amin Bapak ibu saudara saudari terkasih serta adik-adik demikianlah ibadah kita kali ini Berkatlah kita terima mari kita menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan penuh sukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan Selamat menjadi pembawa kabar baik dan terus menjadi berkat bagi sesama Tuhan Yesus memberkati Hai dunia gembira lah Dan sanggut rajamu di hatimu terimalah Bersama bersyukur bersama bersyukur bersama bersyukur bersama bersyukur Hai dunia Alukanlah 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 Bersorak bersyukur 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 bers Assalamualaikum Selamat malam Bapak Pendeta Paulus Keluarga dan seluruh Keluarga besar Jemaat gereja Kristen Kejayan Yang saya muliakan Yang saya kasih Alhamdulillah Suhu syukur Kita semua Sampai detik ini diberikan Kesehatan, lahir batin Izinkan saya Beni Susanto Keluarga besar Pondok pesantren Sunan Kalijoko Saya selaku pengasuh Pondok pesantren Sunan Kalijoko Kesian Menyampaikan selamat natal Dan tahun baru 2021 Mudah-mudahan Kita semua diberikan kesehatan Meskipun Perayaan natal Pada tahun ini Tidak jauh berbeda Dengan Idul Fitri Ataupun Idul Ha Di tengah Situasi keprihatinan Karena pandemi Covid-19 Karena itu Saya berharap Semuanya tetap Dalam kondisi sehat Menjaga kesehatan Mengikuti protokol kesehatan Perayaan natal Berlangsung dengan khidmat Dengan Lancar Dengan aman Dan Mendapatkan berkah Dari Tuhan Baik Untuk saudaraku Semuanya Maupun secara umum Bangsa Indonesia Siapapun Yang tidak ikut natal Maupun yang natal Mendapatkan keberkahan Dan bangsa kita Selalu bisa bersyukur Bersaudara Aman Dan Menjadi bangsa Yang diridui Negara yang diridui Sehingga tetap Berlangsung Menjadi bangsa Yang besar Bangsa yang maju Dengan bersaudara Dan Dalam Pelimpahan Perkah Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Berkah Dalam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Sampurasun Saya Kidemang Sekeluan Mengucapkan Selamat hari natal Dan tahun baru Dua remi Kewasa Semoga Dengan memperingati Kelahiran Nabiullah Al-Masih Al-Hissala Bisa membawa damai Di bumi Di hati Dan kita Tetap Dalam persatuan Dan kesatuan Tanpa membeda-bedakan Keyakinan Kita tetap Mewujudkan Keseduluran Sejati Di antara kita Demi tegaknya Kebersamaan Demi tegaknya Cinta kasih Di antara kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Samburas Salam Berkah Dalam Om Swastiastu Saya Inyoman Santiawan Mengucapkan Selamat Hari Natal Semoga Dengan Perayaan Hari Natal Berkah Kedamaian Dan cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Bisa kita Dapatkan Semoga Bangsa Indonesia Damai Rukun Dan Maju Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Salam sehat selalu Kepada Saudaraku Yang merayakan Natal dan Tahun baru Selamat Dan berberkat Mudah-mudahan Kedamaian Ada di dalam hati kita semua Dan Kedamaian pula Yang menjadikan kita Satu dengan yang lain Saling Menolong Saling Berbagi Dan Penting sekali Pada saat Musim pandemi Seperti saat ini Kita berserah diri Kepada Tuhan Yang HSA Untuk Kemudian Memohon Atas kelemahan Yang kita miliki Agar diselamatkan Dari Dampak Pandemi Ini Mudah-mudahan Pandemi akan Terhapus Dari bumi ini Dan kita Kembali Di dalam Kehidupan baru Yang Menjadikan kita Semua Saling Mendukung Saling Berbagi Satu dengan yang lain Selamat Sekali lagi Salam Love for all Hadrid For none Terima kasih Salam Salam Namun Sang Yang Adib Daya Namun Daya Saya Bipu Petra Paluk Sanggah Agung Indonesia Daerah Ski Pajuk Jakarta Mengucapkan Selamat Natal Semoga Berkah Natal Memberikan Kebahagiaan Kesehatan Bagi Semuanya Selamat Natal Dan Tahun Baru Semoga Semua Berbahagia Saudaraku Natal Bukanlah Sebuah Pesta Kegembiraan Tetapi Pada Hakikatnya Natal Adalah Momentum Keselamatan Kepada Saudaraku Yang Merayakan Natal Saya Ucapkan Selamat Untuk Menghayatinya Selamat Malam Salam Jadera Untuk Kita Semua Saya Reno Chandra Sangaji Nurah Jonung Katur Beserta Keluarga Besar Panggung Nurah Jonung Katur Mengucapkan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru Semoga Terang Natal Akan Tinggal Di Hati Dan Menjadi Terang Dari Keluarga Dan Sesama Untuk Seluruh Keluarga Besar KKI Kejayaan Terima kasih Saya Abu Bakar Camat Depok Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Seluruh Warga Masyarakat Yang Beragama Kristen Proteston Yang Di Wilayah Depok Dan Juga Kepada Seluruh Jemaat KKI Kejayaan Kereja Kristen Indonesia Semoga Natal Ini Membawa Kedamaian Natal Di Tengah Pandemi Semoga Bisa Memberikan Kita Semangat Untuk Segera Bangkit Di Tengah Pandemi Ini Kepada Seluruh Jemaat GKI Kejayaan Membawa Kedamaian Membawa Kebahagiaan Bagi Warga Masyarakat Di Depok Sleman Dan Juga Yogyakarta Terima Terima Saya Sripurnomo Bupati Sleman Mengucapkan Selamat Natal Tahun 2020 Kepada Sudara Kita Kom Kristiani Dan Selamat Tahun Baru 2021 Semoga Momentum Natal Dapat Kita Jadikan Sarana Untuk Mempersatukan Umat Dan Menumbuhkan Rasa Solidaritas Untuk Saling Membantu Sesama Dalam Suasana Pandemi Covid Ini Marilah Kita Senantiasa Menjaga Diri Dan Menjaga Sesama Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Yakni Mencuci Tangan Pakai Sabu Dengan Air Mengalir Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Menghindari Kormunan Semoga Kita Senantiasa Mendapatkan Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Semoga Kita Selamat 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 Selamat